Jadi kaji tentang orang yang sakit rohani, firman Allah dalam Al-Quran Di dalam hati mereka ada penyakit, jadi apa yang sakitnya sebetulnya? Yang sakitnya itu rohani, nah itu dulu kalau di polisi, abri ada namanya bintang Bina mental, kalau di sekolah-sekolah ada rohis, rohani islam Ada dulu ESQ, ESQ itu apa itu? Emosional, jadi emosi harus dikenalikan, kalau tidak sakit ESQ, emotional, spiritual, question Artinya membina kesehatan rohani atau mental Jadi kita masih berbicara tentang kesehatan Kemarin kesehatan jasmani ya, obat-obatan ada jahe, ada ketimun, bawang putih, bawang merah Disebutkan di dalam Al-Quran Nah, tentang kesehatan rohani, banyak juga disebutkan dalam Al-Quran Supaya kita jangan sakit rohani Fikulumihim maradun, fazedahumullahum maradun Di dalam hati mereka memang sudah ada penyakit juga Nanti bertambah-tambah penyakitnya Bagaimana supaya hati kita itu jangan sakit Seperti orang sakit gigi Kalau orang sakit gigi itu, baik-baik Tidak ada manusia yang bagus di dunia Galak orang itu, kan sakit juga Sedih orang itu sakit juga Jadi kalau orang sakit itu Tidak ada manusia yang bagus di sini Saya melihatnya semua Kenapa? Fikulumihim maradun Di dalam hatinya ada penyakit Pantun Melayu mengatakan Sapu tangan, punca bolehkan Di bawah burung terbang tinggi Luka di tangan, mudah di obat Sakitnya di hati, terbawa mati Sakitnya itu di sini, kata siapa? Ibrahim Sakitnya itu di sini Sakitnya itu di sini Di mana? Di hati Nah karena itu Hati-hati yang punya hati Peliharalah hati Supaya penyakit jangan terbawa Di mati Ada banyak obat sakit Apa obatnya? Ada doanya Itu doa Dari takdir keempat Dari solat jenazah Allahumma la tahrimna ajrahu Wala tahtimna ba'lahu Waghfirwana walahu Wali ikhwanina allazina sabaguna bil iman Berikutnya itu Wala taj'al fi fulubina Wala taj'al fi fulubina Wala taj'al fi fulubina Lupa sih tadi Wala taj'al fi fulubina Ghil Jangan ada ghil sedikitpun di dalam hati kami Wala taj'al fi fulubina ghilla lillazina amanu Terhadap orang yang sesama berimam Wala taj'al fi fulubina Wala taj'al fi fulubina ghilla lillazina amanu rabbana innaka Wala taj'al fi fulubina 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 Dari bla 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 as-suara mengatakan wainna marittu wahuwa yasfiin apabila aku sakit hatiku sakit yang menyembuhkan juga Allah ayat itu ditulis besar-besar di rumah sakit Ibn Sina bisa-besar ditulis wainna marittu wahuwa yasfiin apabila aku sakit Allah lah yang menyembuhkannya nah ini yang payah mencari dokter hati kalau dokter muhabbat fisik banyak dokter muhabbat fisik bidan ada dokter ada obat alternatif ada obat ismali tapi obat rohani susah untuk mengobatinya itu sebabnya orang-orang dulu orang-orang dulu untuk mengobat hati itu dia lari kepada pengobatan sufi khasaw sebagaimana dilakukan oleh Junid al-Baghdari sebagaimana dilakukan oleh Imam al-Ghazali tahu pak ibu siapa sebetulnya namanya Imam al-Ghazali nama dia bukan al-Ghazali sebetulnya namanya Abu Hamid tapi ujungnya nama al-Ghazali ghazali itu artinya banyak hijau kenapa karena dia pernah pergi untuk mengobat hatinya ke suatu tempat tersembunyi tersendiri yang disana hanya banyak hijau-hijau berlari manusia tidak banyak kenapa karena dia ingin mengobati hatinya yang tersakiti karena politik yang tak menentu tersakit hatinya dengan pemikiran pemikiran materialisme idealisme dan banyak pemikiran-pemikiran sesat banyak pemikiran-pemikiran yang hasat dengki lalu dia menyendiri untuk beberapa lama nah daerah itu yang banyak-banyak hijau hijau itu al-Ghazali gezel kata orang barat dan dari kata al-Ghazali itu artinya tempat banyak hijau al-Ghazali mengobati hatinya maka dia bukalah satu buku untuk pengobat rohani buku pengobatan rohani nama bukunya Ihya Ulu Muddim berapa? Ihya Ulu Muddim buru jirik-jirik sampai tempat jirik sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kalau kita ingin lebih memperdalam bagaimana mengobati hati bacalah buku Ihya Ulu Muddim Ihya itu artinya menyehatkan kembali Ulu Muddim ilmu-ilmu agama asal katanya Ihya itu menghidupkan menghidupkan artinya menyehatkan menyehatkan kembali ilmu-ilmu agama yang dapat menyakitkan ada ilmu-ilmu agama yang dapat menyakitkan ada apa? yang salah terjemah salah penerapannya salah penertiannya membuat alam tersekinati seharusnya Ustaz sama Ustaz pulang pulang ini ada pulang Ustaz sama Ustaz enggak 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 teguran padahal Ustaz itu menjadi contoh bagi jamaah ini Ustaz sama Ustaz pulang enggak teguran kenapa? sakit hatiku sakit natu disini katanya rohaninya belum sehat kalau sehat lo profil saja terbuka saja apa yang sakit natu dunia ini sampai di mana iya halia ini tanam-tanaman kebarat juga akhir cobalnya dunia ini hanya sementara di jaman keakhiran itulah kita akhirnya jadi tujuan kita keakhiran itu yang disebut dengan wari toke maklumi rido engkau lah yang kucari ente maksudi engkau lah yang kumaksudkan ya Allah wari tokan maklumi keridoan engkau lah yang kucari kesehatan rohan jadi kalau nasihat rohaninya naik harga minyaknya pun dia tidak menderita ini sekarang banyak harga minyak naik orang demo ya ya itu pulak acara mudah-mudahan turun pulak ya nah cuma bagi kita yang tak ikut demo bagi kita yang tidak bisa memprotes bagi yang memprotesi bisa seperti mahasiswa kita kan tak bisa lagi murung-murungan mulung-murungan ini beli yang rasa jahat ini kata Akin jagalah hati terus jangan kau apa jagalah hati jangan kau sakiti jagalah hati lentera hidup ini dia mengarang sendiri dia mengarang sendiri begitu ya sebab artis tidak pernah saya dengar tidak pernah saya dengar apa itu nyanyi-nyanyi kayak gitu ya mungkin dia mengarang sendiri nah jadi boleh mengetahui orang yang hatinya ini ada penyakit itu menimbulkan banyak-banyak pengaruh kepada jasmani jadi yang dibuat oleh jasmani itu menunjukkan dari dalam hatinya itu ada penyakit ada tanah lain rakus terhadap dunia nah rakus terhadap dunia saya punya tanah di kualu satu setengah hektare lalu disini lewat jalan tol tol lewat jalan tol nah itu nanti katanya bisa miliar dikantinya eh tau-tau orang disitu tak mengakui itu tanah saya berasal yang lengkap kata saya kalau anda tidak mengakui terserah saya tak berharap mengendui triliun miliar-miliar dan itu dunia ini hanya sebentar ini mah milah-milah saya ke dunia ini juga tidak bawa sehelai menang pun jadi tidak usah masuk sekali ke pikiran kita dunia ini walaupun harganya beli ya kan tidak usah tidak usah sampai diperkarakan padahal saya orang hukum teman saya pengacara-pengacara semua bisa itu sewa pengadilan tapi saya coba pendekatan pribadi saja supaya orang yang terpaksa dan berbeza dilihat yang terpaksa oh ini terserah saya ini oh tidak pak mana terserah ini oh ini tidak ada materainya iya waktu tahun 80-an itu mana ada materainya cuma pakai sejel itulah ganti materainya dan ini ada sejelnya iya oh ya berapa ukurannya 1,6 oh ayah saya kemarin bilang sebelum meninggal katanya cuma 1 hektare saja pakai 1,5 1 hektare iyalah 1 hektare aja lalu saya eh enggak 1 hektare pak 1,5 hektare cuma ah dikurangnya ya Allah orang ini orang apa ini gitu ya ah saya bawa ke para desanya saya bawa ke RT-RT-nya saya pun kurang paham dimana dekatnya orang terkenal dengan kata-kata atasnya semua orang malim buluh RT-RW-nya orang alim jadi dia senang dengan saya saya senang dengan dia jujur ditunjukkan ini apa tanah bapak itu oh iya iya tapi dah terlanjur terlanan sawit disana ada 30 batang di tanah orang dulu sudah ditutur kenapa ditanami tanah orang itu ya enggak apa-apalah ada lebih-lebih jadi saya saya tanah nanti kalau orang itu marah nanti kalau datang orang itu kita kasihkan sama dia kalau enggak datang-datang kita ambil tapi menurut pasal 511 ke UHB siapa yang merusak masuk aja ke tempat orang tanpa izin itu dapat dibidang bidang itu artinya termasuk bagian dari kejahatan tapi saya inginkan ke keluarga memelihara hati saya secara kekeluarga terlanjur menanam sawit disana sekarang sudah buah-buah sebagian karena tidak seletak menangnya lebih-lebih tanam agak 3 lebih-lebih lagi tanam agak 2 akhirnya sampai 30 nah 10 yang sudah baru buah menghasilkan diambil terus nah jadi kata saya Pak Etik coba tanya kepada orang itu berapa saya harus bayar yang 10 batang yang 10 batang lagi itu yang masih kecil karena saya pelihara saja sudah terlanjur di tanam berapa harus saya bayar satu batang saya hargai walaupun dia tidak minta izin saya bayar berapa saya harus saya bayar pergilah Pak Ustaz dia tidak mau itu berbatang berapa satu batang satu batang 200 ribu 100 ribu yang kecil bisa saya bayar eh tidak mau dia apa pokoknya bayar saja 25 juta apa alasannya tidak ada pakai alasan bayar 25 juta sudah karena tanahnya di samping saya saya sudah menebasnya menuju ke tanah saya nah itulah diselesaikan secara kekeluarga saya lagi bisa nah itu di dalam agama itu harus ada wasib penengah secara keluarga kesepakatan saja kalau dalam ilmu hukum itu namanya mediasi media itu arah pemberantara kalau di hukum lebih tinggi lagi namanya arbitrasi bagian kesepakatan saja jadi lebih baik kesepakatan kesepakatan itu dibandingkan menuntut di pengadilan kesini dituntut disini bidana ini harus ditahan bicara lebih baik kesepakatan saja baik-baik memelihara kesehatan jasmani juga memelihara kesehatan rohani nah itu yang terbaik nah janganlah arta dunia kalau hilang semuanya kalau memang ikutan kita juga ke dunia tidak membawa apa-apa nanti pulang lagi kita masuk ke dalam tanah yang di bawah hanya kain kain putih iya berapa lomba lima lomba hanya lima lomba jadi jangan dunia ini memang berharga dunia miliaran iya apalagi kena jalan tol itu wah boleh ikan itu nah jangan terlalu masuk ke dalam pikiran kita dan kita usahakan selagi bisa untuk yang terbaik cara berkasih sayang jangan saling menggunci jangan dikatakan kurang ajar nanti kita juga yang menderita nah jadi ditambah lagi dengan berdoa wala taj'al fi tulubina ghillah lilladzina amanu rabbanan innaka rabbanan